Ini memang pertama kali, kan kita punya satu kali pergantian, kan? Formasi awal tuh, Ula, Anton, Uya. Terus Uya keluar di album kedua, digantikan sama Arif, Junior Arif. Terus sampai album 3, 4, dan The Best. Tapi di The Nights Festival kita akan memanggung berempat, berarti. Dan ini pertama kalinya? Iya, betul. Setelah berapa belas tahun ya, kita gak memanggung. Setelah 13 tahun? 13 tahun untuk formasi yang terakhir, dan formasi awal itu 16 tahun. Jadi ya, cukup lama. Jadi empat personel, Ula, Uya, Anton, Junior Arif. Kalau ngerti-ngerti, sepertinya dia juga sibuk presenti? Enggak sih, kebetulan enggak ya. Uya justru dari tahun lalu gak sering banget telepon aku. Kalo ini dong, kalo ini dong, gue berentak, gue belum siap nih. Karena kan kalau Rioni tuh, pasti ada banyak berentak. Kalau sekali udah manggung, pasti kita tuh terus terang masih sibuk dengan pekerjaannya sekarang. Jadi memang tunggu harus sampai oke deh. Kebetulan memang ada event yang bagus, why not. Tidak sih, ya kemarin sempet ke rumah aku, kita udah latihan juga. Sepet syuting juga, udah, masih gak susah. Nyiapin materinya seperti apa, mbak? Nyiapin materinya sama aja ya, Tone. Sama aja sih, karena kita penyari partoare yang dulu-dulu kita mulai ke lagi. Terus juga, kita ada juga contekan beberapa partitur yang kita bisa pastunya. Berarti gak ikutin aja. Terus additional player-nya juga sama seperti yang dari tahun 1999 kita pake. Jadi memang basis, gitaris, drummer, tuh orang-orang lama juga. Bahkan sampai home manager, sound engineer yang di FOH itu juga kita pake yang lama. Jadi gak terlalu susah. Karena memang, ya paling pemanasan sekali dua kali, udah lumayan kemisternya udah dapet lagi. Tiga-tiga sekalian sendiri, aku ini mulai ujung ekspektif kita, jadi kayak kecanggungan aku sendiri. Canggung sih, enggak sih ya. Kalau antar personel, enggak. Jadi kebetulan memang antar personel toku tuh gak pernah ada satu kayak berantem, marahan, walaupun seperti ada pergantian. Tapi tidak dilendasi oleh kemarahan gitu. Jadi terus terakhir, senang banget pas ketemu lagi, terus ketemu anak-anaknya. Nah, karena juga suka dong kenyata kan, wah seneng banget kalau ketahuan kita ngomong-nginggeting zaman-zaman muda ya. Saya seru banget, kita malah semangat sampai kalau di WhatsApp, eh sama nih kok ketemuannya gitu, ketemuannya besok ya gitu. Bahwa anak-anaknya jangan lupa, kata pelagi itu.